Halo teman-teman, welcome to Ryugo Gaming, ini hari minggu, jadi kita akan membahas tutorial, kita libur dulu sejenak dari seris-seris kita, kita bahas tutorial lagi jadi kemarin hari Sabtu kita sudah membahas dua posisi lagi di pemain-pemain yang muda dan berbakat untuk range harga antara 11 juta euro sampai 20 juta euro, kita bahas kemarin posisi bagi kiri dan bagi kanan sekarang kita mulai beralih ke tengah, kita akan menuju ke posisi DM dan CM, nah ini sekarang kita akan bahas posisi DM dulu nah, oke, untuk posisi DM kita punya, bentar ada berapa nama nih, 6, 6 teman-teman, kita punya 6 nama untuk posisi defensive midfielder langsung aja, nggak pakai lama, kita akan menuju ke nama pertama, kita menuju ke Ligue 1, Perancis kita menuju ke Tulus, ya Tulus kita punya Ibrahim Sangar, namanya sudah Sangar, Ibrahim Sangar Ibrahim Sangar, pemain asal Pantai Gading, dia masih berusaha 22 tahun, posisinya bisa striker juga loh jadi dia posisinya sebagai DM, CM untuk naturalnya dan striker loh, natural striker loh terus, dia bisa kalian paksakan sebagai AM dan sebagai second striker untuk harganya 15 juta euro dan gajinya 1,3 juta euro, ini skillnya kita lihat, wih, lumayan sih memang sih jadi dia DM, yang paling penting itu physical contact menurutku, physical contactnya luar biasa, 88, bagus banget stamina juga bagus, balance, lumayan, jumping, bagus juga, speed, lumayan, kemudian akselerasi, ya oke lah terus, heading, heading, heading juga lumayan bagus, passing-passing juga lumayan bagus kemudian ball control, dribbling, tight position juga lumayan semuanya dan disini dia juga bagus semuanya pastinya, sebagai seorang kelendang pertahan defensive awareness, ball winning, dan aggression, aggressionnya bagus kemudian tinggi, dia 191 cm jadi itu modal banget sih, memang aku sendiri lebih suka tipe DM yang cukup tinggi jadi dia kuat dalam duel bola-bola udara soalnya, seorang DM itu, kalau misalkan terjadi cool kick kiper lawan, langsung, biasanya langsung tendang jauh gitu itu pasti, pemain yang beradu fisik dulu, merebutkan bola itu ya DM biasanya jadi ya itu, makanya penting pemain-main yang tinggi karena sering juga ada bola udara jadi ini teman-teman Ibrahim Sangar, bagus juga sih jadi oke, kita akan langsung menuju ke nama kedua nama kedua kita menuju ke AS Roma ke seri A Italia ini kita punya pemain asal Guinia Amadu Diawara jarang-jarang ini pemain asal Guinia mana? Amadu, ya, eh, tadi mana tadi? ya, ini dia, Amadu Diawara pemain asal Guinia usia sama 22 tahun posisinya natural di DM, CM dan bisa kalian mainkan juga sebagai AM kemudian untuk harganya harganya 15 juta euro dan gajinya 1,9 juta euro dan skill-nya kayak gini teman-teman seperti biasa, physical contact itu wajib stamina kemudian dia lumayan ada speed juga akselerasi, heading terus jumping, oke, lumayan kemudian passing-passing juga bagus ball control dribbling, tight position, oke, bagus juga kemudian defensive awareness juga udah lumayan hampir 75, hampir kuning terus ball winning dan aggression juga lumayan bagus jadi ini lumayan teman-teman tingginya 184 cm jadi lumayan bagus sih menurutku ini juga bisa kalian jadikan opsi lumayan bagus untuk pemain berusia 22 tahun ini lumayan bagus dan bisa multi posisi juga bisa kalian menurutku cocok juga untuk sebagai CM bisa sih menurutku CM yang mungkin sedikit lebih bertahan tapi ya penyerangannya lumayan juga sih menurutku sih lumayan lah gak buruk-buruk amat sih kicking powernya juga kita lihat lumayan juga terus passing-passing juga lumayan bagus jadi bisa juga nih sebagai CM memang naturalnya memang sebagai CM juga sih yaudah oke terus langsung menuju ke nama ketiga teman-teman ketiga kita akan menuju ke Liganos Portugal kita akan menuju ke Benfica ya ini dia Liganos Benfica kita punya Florentino Luis bukan Florentino Perez ya Florentino Luis ya ini Florentino Luis main asal Portugal masih muda banget nih 70 tahun eh kok 70 tahun 70 tahun tuh Florentino Perez 20 tahun masih 20 tahun itu posisi natural sebagai DM bisa sebagai CM juga harganya sama 15 juta euro juga gajinya juga mirip-mirip 1,9 juta terus skillnya skillnya kayak gini teman-teman dia stamina-nya kuat banget physical contract juga udah lumayan bagus jumping, kicking power speed-speed juga lumayan passing-passing juga lumayan bagus jadi menurutku DM itu memang sebetulnya tuh pemutus aliran bola tapi menurutku ada nilai plus bagi DM yang bisa passing juga menurutku jadi ini rata-rata bagus sih bisa passing semuanya jadi lumayan jadi passingnya tuh juga gak ngawur gitu loh dan kita lihat ball control juga lumayan bagus terus dribbling tight position juga lumayan kemudian wah ini ini DM yang bagus tuh kayak gini defensive awareness ball winningnya luar biasa ini kuat banget ini semua saya memang physical contractnya gak yang bagus-bagus banget tapi ya lumayan 78 sudah cukup bagus tapi ini defensive awareness dan ball winningnya tuh kuat agresif lagi dia agresifnya juga cukup bagus minta lagi sudah hijau sudah 84 ini minta lagi 85 sudah hijau jadi wow ini bagus banget ini harganya cuma berapa 15 juta euro 20 tahun lagi ini kalian mainin 2-3 season wah udah luar biasa nih udah luar biasa beneran ini kalian mainin 2 season aja lah udah naiknya lumayan 3 season 2-3 season wuuu gila bagus ini ini top recommended nih Florentino Luis oke lanjut ke nama keempat temen-temen kita kembali ke League Ang Perancis kali ini kita menuju ke Olympique Lyon Lyon mana tadi kayak kelihatan ini ya Lyon kita punya mungkin sudah gak asing sih nama besar juga diincar banyak klub-klub top Eropa namanya siapa sih Lucas Lucas Tossard Lucas Tossard berusia 22 tahun asli asal Perancis posisi naturalnya DMCM AM dia juga bisa kalian paksakan harga harga lumayan mahal mentok 20 juta euro kemudian gajinya juga lumayan 2,1 karena memang dia sudah matang dan dia nama besar sih hitungannya nama besar walaupun masih 22 tahun karena dia diincar beberapa klub top mulai diincar dan skillnya kayak gini temen-temen jadi dia tipe DM yang betul-betul bertahan pertahanannya itu bagus kita lihat dari fisikal kontaknya sudah bagus sampingnya bagus headingnya sudah lumayan stamina bagus balance-nya juga sudah lumayan bagus terus ini disininya dia sudah tidak usah ditanyain lagi dari defensive awareness ball winning aggression bagus semua tinggi juga lumayan 185 cm terus dia bonusnya passing-passingnya lumayan kemudian dribbling dan ball controlnya lumayan jadi bonusnya disitu jadi ini tipe kalau untuk AM menurutku kurang ya enggak harusnya enggak sih walaupun dia bisa tapi aku enggak merekomendasikan dia sebagai AM enggak cocok lah menurutku CM pun menurutku enggak terlalu cocok karena speednya juga enggak yang terlalu kenceng-kenceng banget kurang cocok itu walaupun ini naturalnya sebagai CM tapi menurutku kalau untuk Tossard ini betul-betul cocoknya untuk DM CM bisa tapi agak kurang lah maksudnya kalau ada yang lain ya mending yang lain aja menurutku sih karena kalau sebagai CM itu kurangnya menurutku gini dribblingnya kurang bagus ball controlnya kurang bagus maksudnya belum yang bagus-bagus banget gitu loh terus speed ya itu jelas terus apalagi ya paling itu-itu sih jadi itu yang membuat agak kurang aja untuk sebagai CM oke menuju ke nama kelima teman-teman ini kita menuju ke Real Sociedad dari La Liga ini ada pemain yang dulunya sempat bermain di Liga Inggris eh betul ya aku agak lupa betul ya Sociedad ini ada Mikel Merino betul gak sih dulu pernah main di Newcastle kalau gak salah Mikel Merino ini juga udah tuku bagus mana ya orangnya nah ini Mikel Merino teman-teman jadi dia udah matang ini berusia 23 tahun kemudian dia bisa naturalnya sebagai DMCM dan ini multi posisi juga kalian bisa tempatkan di back bahkan loh back kiri back kanan back tengah right left midfielder AM left wing harga 15 juta euro gaji lumayan mahal 2,2 juta euro terus skillnya kayak gini menurutku ya memang tapi bisa sih jadi dia fisika kontaknya lumayan bagus memang itu yang penting dari seorang DM kemudian dia itu tipe DM yang menurutku tuh kayak bisa dibilang tuh mirip-mirip Pirlo gitu tapi punya kemampuan defensif yang cukup bagus karena kenapa aku bilang mirip Pirlo Zabi Alonso lah mungkin lebih condong ke Zabi Alonso jadi dia itu bukan tipe DM yang kuat kayak Gattuso Vieira atau mungkin sekarang kayak Casimiro atau mungkin siapa ya DM siapa lagi sih siapa sih DM aku malah berada gini blank jadi pokoknya bukan tipe blank yang kayak tadi aku sebutin yang kuat memang betul-betul pemutus aliran bola bukan yang tipe gitu tapi dia tipe DM yang dia bagus bertahan tapi dia juga bisa sebagai deep lying playmaker gitu sih jadi kayak Zabi Alonso lah Zabi Alonso kira-kira kayak gitu nah karena ini jadi dia physical contactnya lumayan bagus tapi gak yang sampai 80-an lebih terus dia ini memiliki keunggulan di passing-passingnya itulah mengapa aku bisa menyebutkan dia kayak Zabi Alonso kayak Pirlo atau mungkin kalau yang kayak zaman-zaman sekarang zaman now itu kayak Sandro Tonali nah dia passing-pasingnya bagus terus heading-nya lumayan terus dribbling tight position ball control juga cukup bagus offensive awareness dan dia spesialnya walaupun tipe kayak gini kemampuan bertahannya bagus 81 ball winningnya juga bagus dan aggressionnya lumayan lah oke lah dan dia cukup tinggi 188 cm kalau untuk back sayap kurang ya aku kurang merekomendasikan karena kita lihat speednya speednya kayak gitu teman-teman parah banget speednya jadi untuk back sayap enggak lah menurutku kecuali terpaksa banget aku enggak merekomendasikan dia main di sayap wing juga aku enggak merekomendasikan sih untuk left wing ya kalau untuk right wing masih kalau bisa juga jangan sih right left wing kalau bisa jangan karena faktor speed menurutku speed stamina itu sama sekali enggak mendukung untuk dia main di sayap menurutku karena 60-an speednya 60-an semua jadi pasti lambat banget enggak enak pasti dipakai itu enggak bakal enak jadi aku lebih condong dia malah AM AM masih bisa masuk menurutku sebagai AM CM, DM, AM center back bahkan masih masuk karena kita lihat headingnya lumayan physical contactnya lumayan defensive awareness ball winningnya bagus jadi center back malah masih masuk menurutku ya oke kayak gitu teman-teman Mikel Merino jadi bagus warganya cuma 15 juta euro 23 tahun oke lanjut sekarang kita menuju ke nama terakhir dan ini menurutku yang terbaik di antara semua jadi seperti biasa aku taruh yang terakhir yang terbaik kita akan menuju ke Eredivisie lagi dan kembali Ayak Samsterdam kita punya namanya depannya Lissandro Lissandro Martinez ini pemain asal Argentina masih cukup muda teman-teman 21 tahun posisi naturalnya sebagai center back dan DM bisa kalian mainkan juga sebagai CM dan sebagai back kiri harganya murah banget cuma 11 juta euro gajinya tapi agak mahal hampir 2,5 juta euro tapi gak apa-apa teman-teman skillnya itu loh ini dia jeng-jeng-jeng wah kayak gini wah mantep banget ini dan kayak gini waduh mantep banget ini beneran ini tuh pemain yang komplit menurutku sih untuk seorang DM itu komplit karena untuk sisi menyerangnya bagus sisi pertahannya juga bagus jadi gak sekedar lumayan bagus karena itu bisa kita lihat ya jadi dia untuk sebagai DM physical contactnya oke lah memang mungkin yang gak yang bagus-bagus banget tapi udah 75 loh lumayan ini masih 21 tahun kalian kembangkan sedikit dia pasti sudah naik physical contactnya kemudian jumpingnya lumayan bagus juga stamina balance lumayan bagus juga terus dari sisi pertahannya defensifnya ball winningnya aggressionnya juga lumayan bagus juga terus tinggi memang mungkin gak terlalu tinggi jadi dia tipe-tipe yang mirip kayak Casimiro mungkin ya mungkin kayak Casimiro sih kalau ini sih jadi gak terlalu tinggi punya kemampuan bertahan yang cukup bagus juga kemudian selain itu dia juga memiliki speed yang lumayan akselerasi kicking power lumayan heading juga lumayan pasing-pasingnya bagus tight position bagus kemudian dribbling dan ball control juga lumayan offensive awareness juga lumayan jadi ini menurutku paket lengkap untuk Lisandro Martinez ini ya betul menurutku kayak Casimiro muda lah nanti dia mungkin kedepannya usia-usia 24-25 mungkin bisa menjadi the next Casimiro mungkin jadi cukup bagus teman-teman ini Lisandro Martinez harganya juga cukup murah 11 juta euro mungkin hanya masalah gaji aja yang mungkin agak sedikit tinggi untuk pemain berusia 21 tahun jadi bagus-bagus ini termasuk yang recommended banget ya yaudah segitu dulu teman-teman sudah 6 nama nanti kita akan lanjut lagi masih di hari minggu nanti agak malaman aku akan upload lagi juga yang di posisi center midfielder yaudah segitu dulu untuk video kali ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe like komen di bawah dan share ke teman-teman kalian thank you for watching and see you in the next video bye bye